5 Kasus Asusila Berhasil Diungkap Oleh Jajaran Satres Krim Polres Batang Dalam Kurun Waktu 1 Bulan Dengan 5 Orang Tersangka Dari 5 Kasus Tersebut, Mayoritas Korban Masih Berstatus Anak-Anak, Baik Laki-Laki Maupun Perempuan Ada Juga Satu Korban Yang Merupakan Disabilitas Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun Mengatakan, Pengungkapan Kelima Kasus Tersebut Dilakukan Sejak April Hingga Mei Sedangkan Untuk Latar Belakang Tersangka Sendiri Ada Yang Guru Ngaji, Tukan Cukur Dan Juga Anak Pang Hari Ini Korres Batang Melakukan Press Release 5 Kasus Tindak Bidana Yang Terkait Asusila Asusila Ini Di Luar LV Yang Kasus Pencabulan Di Pondok Pesantren Al-Minha Jadi Ada 5 Kasus Asusila Di Mana Empatnya Kasus Pencabulan Terhadap Anak Jadi Yang Digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak Perempuan Dan Anak Serta Undang-Undang Tindak Bidana Kekersan Seksual Kalau Yang Satu Baru Terjadi Minggu Kemarin Pemerasan Di Mana Saudara Tiri Pemeras Adik Tiri Perempuannya Akan Menyebarkan Video-Video Atau Poto Asusila Setelah Kami Tangkap Proses Berkembang Menjadi Tindak Bidana Kekersan Seksual Terhadap Anak Kapolres Menjelaskan Untuk Kasus Melibatkan Opnum Guru Ngaji Berinisial TS 43 Tahun Sendiri Terjadi Di Desa Kedum Malang Kecamatan Wonotunggal Jumlah Korbannya Hingga Saat Ini Sudah Ada 13 Anak Bahkan Ada Yang Sudah Dewasa Untuk Kasus Kedua Yaitu Pencabulan Yang Dilakukan Oleh MJ 52 Tahun Warga Proyonangan Utara Kecamatan Batang Sedangkan Korbannya Merupakan Seorang Anak Penyandang Disabilitas Yang Baru Berusia 12 Tahun Selanjutnya Yaitu Kasus Incest Atau Sedarah Yaitu Persetujuan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Yang Masih Satu Bapak Namun Lain Ibu Kasus Tersebut Awalnya Merupakan Pemerasan Namun Dari Hasil Penyelidikan Ternyata Juga Mengarah Keperbuatan Asusila Untuk Kasus Kelima Adalah Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Pang Yakni TF 15 Tahun Dan Tersangka Sudah Diamankan Untuk Kepentingan Penyelidikan Atas Perbuatannya Itu Kelima Tersangka Dijerat Dengan UU Perlindungan Perempuan Dan Anak Serta UTinda Pidana Keterasan Seksual selamat menikmati